Oke, kemudian kita ke isu viral pada pagi hari ini. David, kalau kamu misalnya punya gaji yang dinaikkan 3-4 kali lipat, tentunya happy dong ya? Iya, tentu happy Prisa. Tapi yang lain harus direstrukturisasi, artinya mungkin harus lebih dikecilkan lagi ada yang dikeluarkan gitu. Agak kurang happy juga di sisi itu ya. Nah, ini ada semacam usulan dari mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti yang mengusulkan adanya pembangkasan atau restrukturisasi pegawai negeri sipil sehingga PNS yang tersisa digaji lebih besar 3-4 kali lipat untuk menghindari tindakan korupsi. Ya, sebagaimana diakui profesi PNS masih menjadi cita-cita banyak orang namun jumlah PNS di Indonesia masih terlalu gemuk. Susi mengatakan sudah saatnya PNS direkstrukturisasi di mana perbankan telah melakukan. Tiap departemen bisa dipotong 30% pegawainya dalam 2 tahun dan bertahap rekrut baru 10% yang kumulat atau istilah dengan top class. Nah, itu dia informasinya. Dan langsung kita ke komentar dari netizen. Khususnya kita ambil dari Instagram IDX Channel Nando Purba. Ibu nggak tahu kali ya, banyak ASN yang generasi baby boomer, yang keefisien kerja, misi jabatan nggak sesuai pendidikannya. Itu kenapa? Karena sistem birokrasi kita diisi dengan faktor kedekatan nepotisme. Banyak yang dapat jabatan di daerah itu karena saudara dari pimpinan daerah, David. Katanya seperti itu. Kamu setuju nggak dengan pendapat tersebut? Karena masih banyak generasi-generasi yang baby boomer, artinya generasi-generasi cenderung, apa ya, lebih senior lah yang memang budayanya masih seperti itu. Lebih banyak katanya cenderung nepotisme. Risa, ini cita-cita menjadi seorang PNS ini merupakan tampaknya ini sudah mengakar dan membudaya begitu. Terutama di daerah-daerah, di mana ketika mengenjang pendidikan tinggi, akhirnya menjadi PNS, ini merupakan salah satu cita-cita. Dan ada semacam budaya juga kalau sudah masuk PNS, terima gaji, dapat uang pensiumnya, ini dijamin aman. Dan di daerah juga, ataupun mungkin di beberapa daerah di Indonesia, kalau punya status PNS, itu tampaknya agak dipandang, wah begitu. Artinya, Masa Dema terjamin dalam hal ini. Pertanyaan ini mungkin hal-hal ini yang harus diluruskan ke depan. Kemudian juga untuk menyuarakan, untuk menjadi seorang biaya sosial yang handal, ini juga perlu digalakan ke depannya. Terutama di tengah masa pandemi, UMKM, dengan adanya digital, ini merupakan salah satu peluang. Oke, artinya SNI itu bukan lapangan pekerjaan prioritas ya, baik. Kemudian dari Hadrian Maulana, lebih setuju yang korupsi itu dihukum berat. Nah, saya juga setuju nih. Biasanya ideologinya adalah misalnya ikan. Katanya ikan itu busuknya bukan dari ekor, busuknya dari kepala. Jadi harusnya yang dibabat itu kepala duluan. Karena kalau yang kecil-kecil ini kan sebenarnya nggak akan ngikut kalau bosnya tidak ikutan. Itu juga, David. Setuju sekali. Dan Ibu Susi itu juga tadi mengomentari, bagi mereka yang masuk kepada SN nantinya diharapkan lebih orang-orang yang terpilih. Sesuai dengan kualitas, sesuai dengan bidang ilmu yang digelutinya. Kemudian juga dari sisi pendidikan dan moral juga harus diperbaiki. Sehingga untuk tindakan korupsi ini bisa diminimalisir, Prisa. Bukan cuma dari segi kemampuan, kepintaran gitu ya. Tetapi moral itu dia yang sampaikan David tadi. Baik.